Halo semuanya, di pendakian kali ini Mamang bakalan ngajak teman-teman mendaki ke Gunung Agung, Piapura, Pegubungan Besakit. Sekaligus kita makan kaming guling bersama di Gunung Agung. Perjalanan dimulai dari Denpasar, tepatnya di Kampung Jawa, yang kemudian dilanjutkan perjalanan menuju ke start awal pendakian Gunung Agung. Untuk pendakian Gunung Agung, pada kesempatan kali ini kita piapura penghubungan yang terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asambali. Oke, selamat pagi kawan-kawan semuanya. Sekarang kita berangkat ke Basecamp Gunung Agung dari Kampung Jawa menuju ke Basecamp Awal Agung. Untuk perjalanan dari Kampung Jawa dan Pasar, ke start awal pendakian membutuhkan waktu 2-3 jam perjalanan. Ini kali ketiga saya ke Bali, tapi yang sebelumnya bukan untuk pendaki gunung, melainkan ke Nusa Penida dan eksplor pantai yang ada di Bali. Alhamdulillah kita sampai ke titik start awal pendakian, tapi ketika sampai hujan turun. Mau tidak mau kita harus menunggu hujan redak. Sekalian ngopi dah. Gunung Agung, Rokat! Setelah 1 jam menunggu, Alhamdulillah akhirnya hujan redak. Kita berdoa kemudian melakukan trekking. Dan untuk pendakian kali ini berjumlahkan 12 orang dari keluarga Rungka dan Ventur dan 3 orang Guit Gunung Agung Bali. Guide yang mengantar pada pendakian kali ini ada Bang Kris, Bang Mimo, dan Bang Heaven. Berjalan perlahan yang diselimuti kabut, kita benar-benar menikmati perjalanan. Nah, uniknya ada 2 anjing yang mengikuti pendakian kita. Menurut keterangan dari Bang Kris, 2 anjing tersebut biasanya mengikuti pendaki hingga area camp. Bahkan bisa juga ikut ke puncak. Tetap semangat, tanpa penyemangat. Semangat, tanpa penyemangat. Tetap semangat dalam situasi kumpulan ayang. Ayang nak, orang mana ayang? Setelah istirahat, kita lanjut perjalanan menuju ke pos 1. Untuk trek menuju pos 1, masih terbilang aman lah, belum terlalu nanjak-nanjak. Gimana Pak Bos treknya? Belum terlalu ekstrem. Enak. Lanjut gas lagi, jalan perlahan tapi pasti sambil mengharapkan si dia yang tokunjung gue miliki. Tuh, jadi curhat ya. Puntun ah. Hujan turun kembali, kemudian kita bergegas untuk mengenakan jas hujan. Setelah itu, kita melanjutkan perjalanan lagi. Hai yuk, semangat, tanpa penyemangat, gas keen. Setelah ngegas, alhamdulillah akhirnya kita sampai di pos 1. Di sini kita istirahat sejenak untuk ke mil dan pastinya wajib nyebat. Yuk, setelah istirahat kita lanjut, jalan lagi. Saya kalau bawa tamu, bilang gitu enak banget. Biaran saya di bawah, jadi tamu, kesal banget rasanya anjir. Menurut keterangan guide, Pia Pura Penghubungan merupakan trek terpanjang pendakian Gunung Agung. Huh, semangat. Di sini kita mulai istirahat lagi. Karena trek yang urusan kita lalui, sudah mulai menanjak. Bukan menanjak lagi, nanjak banget. Huh, semangat. Nah, ini trek yang kita lalui. Sempit, licin, kerikil, dan harus naik lutut ketemu dagu. Di sana sudah ada guide keceidola akan membantu naik ke atas. Treknya pasti. Naik ini sebenarnya. Ayo. Lah, anak-anak pada kemana nih? Sendirian, tapi udah biasa ding sendiri. Jadi santan. Sebagian ada yang di depan, dan sebagian lagi di belakang. Langit bersamudera awan yang begitu menawan seperti mantan saya. Eh, salah-salah. Sudah terlihat dan saya bertemu bersama si Mad Kiwil dan Alhamad. Mereka lagi ngemil, tapi si Kiwil pelit. Kesian, Ma'amad minta-minta. Tidak sopan, Kiwil-Kiwil. Pinali, sebentar lagi kita nyampe ke area camp. Dan pemandangan samudera awannya luar biasa indah. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha, ilallah, wala akbar. Setelah mendirikan tenda dan ganti baju, kita langsung masak untuk persiapan makan malam. Semangat, ibu-ibu. Jadi apa? Bahasa Sundanya permisi itu? Kencet barem. Perasan pertama bukan. Apa tah? Permisi. Banyak kalau bahasanya kencet barem. Haji, kalau berluku, sabi, om. Kalau kencet barem. Tadi agak kepalanya. Agak-agak sopan dikencet, ya? Amik-agak sopan dikencet, ya? Terima kasih. Agak-agak. Terima kasih. Terima kasih. Ah, mantap. Mantap jiwa. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Karena kenyanyakan tidur dan cuaca pagi kabut kurang mendukung, akhirnya kita memutuskan untuk summit besok. Mudah-mudahan besok cuacanya cerah. Amin. Bisa kalian lihat kabutnya tebal banget. Bikin mager enaknya rebahan. Kebetulan juga disini masih ada sinyal. Jadi bisa update-update story deh. Oke, kita masak lagi. Untuk chef kita pada pagi hari ini ada Ece Nenden dan Mang Firman. Mau gagal, pokoknya mau bagus nanti pusat. Sok mang lah. Sikat. Di malam kedua kita makan enak lagi nih. Untuk menu makan pada malam hari ini yalah Sokambing. Ayo Jess, lu ambil yang banyak biar gemuk. Selamat makan semuanya. Pagi buta, kita bangun untuk persiapan summit attack. Subhanallah, walaupun masih gelap, samudrawannya kelihatan indah banget. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Kita summit attack. Summit tepus. Eh, si dogi ternyata ikut menemani summit juga. Mungkin karena semalam doginya kenyang makan tulang-tulang kambing. Alhasil, pit dan ikut summit. Hehehe, tapi entahlah. Ayo semangat, jangan sampai kalah sama dogi. Mentari pagi sudah mulai nampak menyinari sekitaran bukit-bukit yang akan kita lalui. Masya Allah, luar biasa indah. Akhirnya kita sampai di pas 3. Halo, foto. Yee, kayak lah tuh. Siap. Sudah mulai cerah, guys. Ini liat pemandangan summit Gunung Agung. Selamat menikmati. Gunung Agung adalah gunung tertinggi di Pulau Bali. Gunung Agung sendiri memiliki ketinggian 3.142 mdpl. Padahal cerah, tapi tiba-tiba angin kencang dan hujan gerimis. Aduh-duh, kalau sampai hujan waktu summit repot dah PR. Karena hujannya makin deras, akhirnya kita berlindung di lorong-lorong bebatuan. Tapi cerah, tapi cerah dan hujan. Tapi dibalik itu semua, kita alhamdulillah mendapatkan view pelangka, yaitu double pelangi. Asli nalur, Masya Allah, luar biasa. Indah pisan. Hujannya sudah mulai agak reda. Gila si dogi, kuat, gak dingin. Padahal gak pakai jaket sama sekali. Hujannya sudah mulai reda. Kita lanjut lagi trekking menuju puncak sejati Gunung Agung. Kalau diperhatikan, treknya mirip dengan pendakian Gunung Raung atau summit attacknya Gunung Raung. Kanan-kiri jurang. Hati-hati, fokus. Wah, puncak sudah terlihat. Anak-anak ada yang sudah sampai. Hai, semangat gas, po. Akhirnya kita sampai di puncak Agung. Gunung Agung adalah gunung berapi tipe stratopulkan. Gunung ini memiliki kawah yang sangat besar dan sangat dalam, yang kadang-kadang mengeluarkan asap dan uap air. Oke, kita foto bareng dulu, kemudian nyebat dan ngopi sembari menikmati keindahan puncak Gunung Agung. Dari puncak Gunung Agung kita dapat melihat puncak Gunung Rinjani yang berada di Pulau Lombok di sebelah timur, ke Pulau Wanusa Penida di sebelah selatan, beserta pantai-pantainya, termasuk pantai Sanur, serta gunung dan Danau Batur di sebelah barat laut. Karena sudah lumayan lama di puncak, mari kita turun. Kalian coba tarik napas sejenak, kemudian bayangkan kalau kalian ada di sini. Berada di atas awan enak kan selurur, aslian. Tapi, di balik keindahan, ada perjuangan yang dilalui. Dari menaki gunung kita bisa belajar, bahwa untuk mencapai keindahan atau target tujuan kita, akan ada proses yang harus kita lalui. Begitupun dengan kehidupan. Ketika kita punya tujuan atau impian, teruslah berjuang walaupun jalan perlahan. Insya Allah, kita bisa mencapai tujuan tersebut dan mencapainya. Buat kalian yang hendak menaki gunung, jangan lupa persiapannya dan lainnya disiapkan sebaik-baiknya, oke? Keep safety, jangan lupa berdoa, dan bawa turun sampahmu. Semoga kalian yang belum menaki ke Gunung Agung bisa secepatnya ke sini. Amin. Tidak terasa sudah di penghujung cerita pendakian kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa support Mamang dengan subscribe, like, dan share supaya Mamang makin semangat berpetualangnya. Sampai jumpa di petualangan-petualangan selanjutnya. Dadah!